Hai Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi sama saya Gaspaisalimampat Alhamdulillah banget ya hari ini kedatangan tamu istimewa kedatangan mamanya Ibu Irmani Mama Intan bener gak mamanya ya oke aku sekarang hapel namanya gimana Mama Intan sehat Mama Intan sehat Mama Intan sehat Mama Intan dari depok ke sini tuh dari jam berapa dari depok ke sini dari jam berapa tadi kakaknya jemput jam berapa datang udah lihat pasti masak bapaknya makan iya cukup makan nggak jadi ada bapaknya nah tuh udah datang mereka mudah Hai petar aja dia berpaget ya jangan makan udah jadi makan gue ya 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 udah kita ngomong bersama Pak Purba yuk kita ini Bu Intan assalamualaikum Waalaikumsalam gimana sehat Pak Purba Oh gini gas kita ketatangan tamu istimewa guys mamanya ibunya orang tuanya Ibu Intan Ibu Intan Ibu Irma Pak Purba dan Ibu Intan Alhamdulillah sehat Pak Purba ya sehat sehat gimana nih Pak Purba ini dari depok sini dari jam berapa dari jam satuan tadi kalau nggak salah jam 1 dari jam 1 siang Iya tapi ngobrol sebentar disitu di rumah saya sama abang itu ngobrol-ngobrol sama itu sih sama Bang Uren sebenarnya aku kalau kalau tahu aku tempat ini Bang aku udah mau kesini ini sebenarnya alasannya kenapa mau kesini saya lihat itu video-video ya orang itu kan Iya pertama HPnya hilang Iya pertama HPnya hilang Ate dua rumahnya dia cek-cah ya ketiga motornya diambil nggak tahu dia bisa apa ya terus jadi yang terakhir pocong Pak terakhir pocong jadi besok kita nggak tahu lagi kan jadi makanya aku sebenarnya aku mau kesini mau tahu tempat ini gitu gitu Pak Purba itu ya iya enggak tenang di sana Bang Pak Purba ini guys katanya enggak tenang guys melihat video-video yang sangat apa ya kasian banget Bu Irma ini apa ya yang pertama itu yang tadi Pak Purba sebutin emang Bu Irma ini di sini di sini gak serba apa ya Ibu Irma sama Pak Edi ini emang sering kena musibah gitu ya Iya Pak Purba ya iya musibah bertubi-tubi bener kan Iya tugas sedia Ibu Irma ini jadi Pak Purba dan Ibu Intan ini sekarang datang karena ingin melihat langsung ke tempatnya ini iya kebetulan lah bisa kesini sama abang itu temen aku dari Lampung itu dari lapi yang udah dikasih tahu tadi aku udah nelfon Bang Ren mungkin katanya mau kesana iya udah jemput aja aku kasih alamat gitu makanya dia ngomong tadi udah dikasih tahu pertemannya makanya dia dibawa kesini biar tahu saya tempat ini itu tadi makanya kami barang diajak saya kesini kebetulan lah kebetulan gimana mas kebetulan ketemu sama dia bisa langsung ke sini nah sumpah kalau nggak ketemu kalau enggak ada Mas Uren itu Pak Purba ini sama apa kesini ya oke naik gerai lah Oh tapi tetap kesini maksa gitu ya Iya oke gas tuh tetap maksa katanya karena apa kesal mungkin Pak Purba ingin mengetahui situasi naik gerai lah menaik motor lah ya kan eh pasti bisa lah kalau ada duit apa aja bisa bang bisa menarik sini jadi Pak Purba ini apa ya guys ya emang bener-bener Pak Purba Pak Purba ini guys emang mau kesini jadi walaupun enggak sama Mas Uren juga mau kesini ya iya Oke sama Bu Intan juga ya makanya aku semalam minta nomor Joshua semalam terus biar aku tahu apa ini kan aku mau kesini istilahnya bisa dihubungin kan Iya Iya itu masih juga nelfon aku Joshua juga Pak Purba Joshua juga nelfon aku jadi dia tuh nelfon apa ya Mas Pesel Bapak aku mau kesini katanya orangtua aku mau kesini Wah kapan Jok aku tahu tuh kapan mau kesini kemungkinan minggu kayaknya Mas Pesel Oh minggu yaudah kalau kata minggu yaudah nanti kabar-kabar aja dan Alhamdulillah beneran datang jadi aku aku sangat tapi ya apa ya tamu istimewa intinya Pak Purba ini terima kasih juga jauh-jauh Pak Purba dari Depok sama Bu Intan juga terima kasih banyak ya dari Depok jauh-jauh ke Subang ini sudah mau menjenguk anaknya ya Pak Purba ya Alhamdulillah banget guys waduh ini medannya nih para bener Pak Purba ini beneran perang-bener disini eh padahal lewat Pak Purba ya kalau menurut Pak Purba di sini kan kolom jebatan ini kan baru ada dua orang-orang dua keluarga dibandingkan sama di jalan tol tol angke dibandingkan dengan tol angke itu Jakarta itu ratusan orang sampai 300 orang penduduk Iya itu kayaknya besi-besi aja disana itu iya makanya aku aneh kan bener-bener aneh kan iya padahal disini baru dua baru dua baru dua keluarga itu bener-bener sampai apa ya dunia maya ini sangat viral bener Mbak Amut dan Ibu Irma ini aneh aku juga giling-giling mulu Pak Purba kenapa ini baru dua keluarga tapi mas rebutnya sampai sebesar ini dibandingkan sama yang di tol angke itu yang 300 orang itu harap orang gila iya gila bener banget itu 300 orang itu di jalan lain jalan apa sih pelan jembatan Oh iya pokoknya intinya Bang ya pintar-pintar kita lah bermasyarakat disini berteman ya kan jangan ada yang ngusir sama kita itu aja bener kalau kita benarkan ya pasti orang baik sama kita kan betul Pak Purba Iya kita merantok kesini bukan cari musuh cari cari teman cari rezeki cari di rezeki biar bisa hidup ya kan kita sama-sama orang perantau Iya Mbak Maud dan pasti perantau Ibu Irma dan Pedi perantau bener-bener enggak ada yang berhubung disini kecuali saya berhubungi disini Iya bener kan saya berhubungi aja nggak terlalu neko-neko kok kayaknya ya bener-bener kan iyalah kita seharusnya sama perantau itu harusnya ya akur gitu ya di rezeki juga enak ya Pak Purba ya iyalah kita udah ya saudara lagi enggak ada istilahnya orang ini orang ini orang medan enggak ada ya penting kan akurkan iya Pak ya bener banget ya apa ini yang mau di kita apainkan sama-sama susah bener sama-sama larat susah jangan banyak kayak gitu ya bener nggak berburu biar juga udah ada duit kita jangan kita belagu itu itu intinya Iya kan Iya betul Pak Purba ambil lagu jangan banyak duit bener apalagi dia kayak raya gitu ya apa ya iyalah malah dibensi orang kalau kita belagu ya kan Iya bener ya kan dia itu kan apa ya rezeki dia kan ditutup sendiri gitu Pak Purba iya kena kelakuannya begitu kan bener nggak Pak Purba iya para bener